Intro Menpora Zendudina Mali memberikan apresiasi yang tinggi kepada pemerintah provinsi dan koni daerah yang melakukan pembina atlet muda di daerahnya. Hal itu diungkapkan usai memberikan arahan dalam pelatihan wasit dan pelatih panahan dalam kunjungan kerjanya di kota Batam, Kepulauan Riau. Selain olahraga air seperti layar, Kepulauan Riau menjadikan panahan sebagai salah satu cabang olahraga unggulan yang dikembangkan. Panahan merupakan salah satu cabur yang selalu dipertandingkan dalam semua event olahraga seperti PON, SEA Games, Asian Games, dan Olimpiade. Permasalahan yang terjadi adalah peralatan yang masih harus diimport. Pemerintah juga akan mengembangkan industri olahraga yang bersertifikasi internasional untuk mendukung pembinaan dan pengadaan peralatan yang bersandar internasional. Nah panahan ini harusnya menjadi andalan kita, andalan Indonesia. Maka saya apresiasi sekali lagi kepada Connie Gaffrey dan Perpani Gaffrey yang mau serius mendorong tentang olahraga atau cabang olahraga panahan ini. Memang sekarang ini kita masih ada sedikit kesempatan karena peralatannya masih harus diimport. Apalagi yang standar yang digunakan di Olimpiade seperti yang saya peragakan tadi itu masih import ya. Tetapi saya kira kita akan usahakan semaksimal mungkin pemerintah melalui Kepenggara akan men-support sesuai dengan kemampuan yang ada di Olimpiade. Ya, support industri tetapi memang harus ada sertifikasi dari federasi internasional. Ini yang sebelah kiri kan itu adalah peralatan-peralatan yang bisa diproduk dalam negeri tetapi dia hanya bisa untuk kategori internasional. Internasional kita memang harus diimport. Nah kita akan berusaha untuk industri peralatan panahan ini bisa tersertifikasi oleh Federasi Panahan Internasional sehingga itu bisa digunakan. Dalam kunjungan kerja ke Batam, Kepulauan Riau Menpora Zainuddinamali juga berkesempatan meninjau pusat pendidikan dan latihan pelajar atau PPLP Tinju. Pembinaan atlet muda harus terus digenjot untuk dapat menjadi pelapis dan regenerasi bagi atlet-atlet senior. Peran serta pengurus provinsi menjadi sangat penting untuk mengembangkan salah satu olahraga andalannya.